Berdasarkan hasil uji dari Balai Veteriner Banjar Baru, berupa pengujian kandungan bakteri pemalsuan produk, uji residu antibiotik, uji borak dan uji formalin, untuk di Kabupaten Tabalong kandungan bakteri berbahaya pada bahan pangan berupa unggas masih melebihi SNI yang ditoleransi. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong melalui bidang peternakan memberikan sosialisasi pemanfaatan bahan alami kunyit atau JANAR sebagai pembunuh bakteri kepada para pedagang ikan dan ayam yang ada di Pasar Tanju. Seperti yang dijelaskan Dr. Hewan Haji Suwandi, selaku Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pemasaran Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong. Kandungan kunyit atau JANAR sangat berguna sebagai antimikroba alami yang bisa dibubuhkan ke bahan pangan asal unggas, sehingga mikroba yang menempel pada bakteri bisa mati, sehingga tidak berbahaya bagi masyarakat. Kita mengelaksanakan inovasi perubahan berupa pemanfaatan kunyit, dalam ini dia fungsinya adalah sebagai alkohol alami yang tidak berbahaya bagi manusia atau masyarakat apabila mengkonsumsi. Jadi apabila karkas unggas ini dikonsumsi, tidak menimbulkan efek apa-apa. Sedangkan bakterinya itu apabila mati tentunya kalau disimpan pada kulkas itu memperpanjang masa simpan unggas itu atau daging ayam itu. Sementara itu Bupati Tabalong Haji Anang Syahfiani yang hadir pada sosialisasi ini berpesan kepada para pendagang agar selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan pasar maupun kebersihan ayam potong yang dijual. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu penjual ayam sudah hujur, karena dendang salah. Lupa ini karena cara menyumbaliknya, sepertahankan hujur. Nah masalah ini bersumber dari air sungai Tabalong yang sudah tercemar. Jadi air Tabalong kita ini sudah tercemar. Jadi kalau Imbah Pian menyumbari, kalau Pian basuh di sungai, lawan air sungai, maka kemungkinan ayam kita itu akan bakteri, akan dimasuk bakteri. Jadi bukan karena Bapak dan Ibu, tapi karena banyu kita, anak-anak ada bagus lagi. Nah oleh sebab itu, ada dua cara untuk menghasilkan ayam yang sehat. Pertama tadi, banyu janar, janar diparut, diisi banyu, diculuk ke dalam sini. Atau kalau sudah di sini, talanjur di sini, disemprot. Diharapkan dari sosialisasi ini, masyarakat dan pedagang lebih mengetahui manfaat dari tanaman kunyit atau janar sebagai bahan alami untuk membunuh bakteri yang sebagian besar berada pada unggas. Dari Tanjung TV Tabalong, menghabarkan.